Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yoneko Bianto dari sekian Mitra Usaha Indonesia pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuka rekening perusahaan tapi seperti biasa sebelum kita mulai teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan nyalakan tanda lonceng agar gila ada video-video berikutnya bisa langsung menambahkan notifikasi sub indo by broth3rmax oke kita mulai saja kenapa sih kita membutuhkan rekening perusahaan atau rekening lembaga ya jadi dalam bisnis ya atau dalam dunia transaksi ya terutama transaksi online yang dimana pertemuan tidak menjadi secara langsung mungkin orang akan lebih percaya kalau kita menggunakan rekening perusahaan ya rekening kayak TICP atau untuk kegiatan sosial itu untuk menggunakan rekening perusahaan ya seperti itu dibandingkan dari pribadi ya itu tidak tercampur dengan dan dana-dana dari dan pengeluaran dari si pemerintah yang tersebut oke nah sama saja sih kalau kita nanti mau buka rekening yang atas nama perusahaan atau nama lembaga itu masing-masing bank sebenarnya punya aturan yang berbeda ya mengenai paket-paket tabungan ya ada yang terlalu kekiro atau tabungan biasa dan sebagainya tapi prinsipnya untuk buka salga-salga bersama terutama rupanya sudah ditapkan oleh pemerintah Indonesia ya jadi yang pertama itu kalau teman-teman mau buka rekening perusahaan rekening lembaga itu teman-teman membawa KTP dan NPWB dari penanggung jawab ya dalam kali ini kalau perusahaan biasanya direkturnya jadi direkturnya langsung yang membuka rekening tersebut datang dengan bawa KTP dan NPWB kalau seumpama komisaris atau komanditer itu bisa nggak sih membuka rekening atas nama lembaga tidak bisa jadi kalau sendirian tidak bisa tapi kalau seumpama nanti berdua itu bisa jadi kalau komanditer mau dimasukkan sebagai orang yang bertanggung jawab pada rekening tersebut itu bisa tapi tetap datangnya berdua dengan direktur jadi nanti dengan tangan-tangan dua orang dengan tangan-tangan dua orang ini nanti bisa dipilih apakah nanti yang bisa mewakili atau misalnya mengeluarkan atau menjarkan mereka akan nanti direkturnya saja atau pemaditannya saja atau haruskan tangan berdua kalau bisa keluar itu nanti bisa dipilih di bawah jadi berapa-apa membolehkan apa namanya aturan semua itu sehingga nanti memudahkan kita dalam langkah transaksi gitu ya kalau bagaimana kalau misalnya nanti apa namanya kita mau menyalahkan kebagian keuangan atau mudahara untuk melakukan transaksi dari yang tersebut itu bisa seperti ada namanya surat kuasa jadi surat kuasa itu bisa dibuat permanen bisa dibikin pada orang keuangan atau mudahara lembaga kita ditentangin oleh direktur atau ketua atau kiasat ya itu bisa lagi mewakili perusahaan mewakili perusahaan tersebut untuk melakukan transaksi di nomor tersebut ya jadi yang pertama itu ya KTB dan KTB pernah menjawab lalu kedua adalah atas perusahaan ya perusahaan itu termasuk tetap perubahan ya atas perubahan kemudian yang ketiga adalah SK ee Rekumamnya atau SKT kalau CP SKT Rekumamnya juga di bawah kemudian yang keempat itu adalah ee untuk ee perusahaan ya KTB dan CP ya nomor tersebut kemudian yang kelimanya adalah ee SIUP ya atau surat kuasaan ya untuk apa namanya untuk PP dan CP kalau yayasan mungkin bawa ingin operasional tapi kalau yayasan itu sebenarnya NJB juga boleh ada beberapa pakaian NJB saja juga sudah bisa kemudian NPMIP dari lembaga tersebut ya NPMIP dari CP atau NPMIP dari PP atau NPMIP yang yayasan kalau itu memori yayasan lalu yang terakhir adalah surat keterangan domisili buat keterangan domisili ini bisa dari kelurahan atau pengganti bisa menggunakan izin lokasi yang dari OSS nah ee jadi ini saja yang ada tujuh ya yang ada tujuh yang harus kita bawa bidang email buka rekening perusahaan nah ini tujuh hal ini boleh jadi kita jadikan sebagai paket komplit ya kalau di jasa legalitasmanu.com itu jadi paket komplit kita jadi dengan mengambil paket ini teman-teman sudah paling jelas sudah bisa memiliki jinasan untuk buka rekening perusahaan oke seperti apa nanti ini teman-teman bisa kunjungi saja jasa legalitasmanu.com atau untuk untuk bentuk raya sedangkan untuk jangkodit abik bisa kunjungi legalitas.com ya terimakasih banyak selamat menikmati video ini ya rupanya like subscribe karena kita juga akan berbicara tentang seputar jangan usah ada legalitas lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati